Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan korban jiwa hingga 131 orang pada Sabtu malam kemarin, menjadi catatan kelam dalam sepak bola Indonesia bahkan dunia. Atas kejadian itu, sebagian masyarakat juga turut mendesak Ketua Umum PSSI agar mundur dari jabatannya. Bahkan perhimpunan jurnalis rakyat membuat petisi di situs ceng.org agar Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Hingga Rabu 5 Oktober ini, petisi agar Ketua PSSI mundur telah ditanda tangani sebanyak 1.537 orang di dunia maya. Bahkan di Twitter banyak netizen yang menuntut agar Muhammad Iryawan mundur dari Ketua Umum PSSI. Sementara itu, terkait desakan publik agar diminta mundur dari Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan hanya menjawab, semua orang bisa bicara apa saja tentang dirinya. Tim UTV menggabarkan. Selamat menikmati. Terima kasih.